Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa serangan hacker pada server pusat data nasional masih berdampak di sejumlah daerah layanan di kantor imigrasi kota Parepare, Sulawesi Selatan, serta pengurusan paspor di kantor imigrasi Polewali Mandar, Sulawesi Barat terganggu. Server data pusat nasional yang mengalami gangguan berdampak terhadap pengurusan paspor di kantor imigrasi Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibatnya kantor imigrasi tak dapat melayani dan jumlah permohonan paspor menjadi menumpuk. Loket pelayanan permohonan pembuatan paspor tampak kosong lantaran pendaftaran tidak dapat dilakukan secara online. Sehingga sejumlah pembohon terlihat mendatangi langsung kantor imigrasi Polewali Mandar. Kepala subseksi dokumen perjalanan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Polman Angga Ingwar mengatakan, pihak imigrasi Polewali Mandar memberikan kebijakan dengan mendaftarkan secara offline untuk pemohon yang ingin mengurus paspor. Sejak tanggal 20 Juni lalu, ada sekitar 100 permohonan yang tidak dapat dilanjutkan hingga selesai. Dan pihak imigrasi hanya dapat melakukan pelayanan hingga tahap wawancara dan tak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti foto, pencetakan, dan penerbitan paspor. Yang terkendala itu dari mulai pendaftaran paspor, karena tidak bisa diakses, terutama juga pendaftaran untuk WNA, itu juga tidak bisa diakses. Lalu alur alokasi paspor, alur wawancara, alur serah paspor dan pencetakan dan uji kualitas itu tidak bisa dilanjutkan seperti itu Pak. Dan juga manajemen dokumennya tidak kosong, masih kosong. Sementara layanan di kantor imigrasi kota Parepare, Sulawesi Selatan juga belum berjalan normal pasca gangguan pada Pusat Data Nasional atau PDN Kominfo. Layanan, pembuatan, dan perpanjangan paspor untuk WNI atau WNA di kantor ini belum bisa berjalan normal. Imigrasi hanya bisa melayani pengambilan foto dan sidik jari serta wawancara, dan lebih dari 200 pemohon paspor tidak bisa diproses. Warga yang datang dari luar daerah harus kecewa, dan terpaksa harus menunggu jika saja jaringan layanan imigrasi bisa membaik, serta berharap mereka bisa segera bisa mendaftarkan paspor. Gangguan PDN Kominfo yang diduga akibat serangan hacker menyebabkan dumpuhnya sejumlah layanan di kantor imigrasi dan sejumlah instansi lainnya. Perbaikan sudah dilakukan, namun sejumlah kantor yang berbasis layanan online di daerah seperti kantor imigrasi masih terdampak. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan Parepare, Sulawesi Selatan, Tamrin, Rusli Jafar, TV One, mengabarkan.